Terima kasih telah menonton! 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 di Madrid yang juga klub yang menurut orang juga jahat menikuti gitu kan, ini jodoh gitu tau tapi kayaknya emang si makhluk ini ada di habitan tempat di Madrid, justru itu bikin kita dinamisme ya gitu ya, misalnya kayaknya gimana, Madrid diisi sama orang kas kepala, lu sekarang orang udah jadi, lu beli ngerang jadi ini, gua udah terkenal, gua pengen sini, gua gak mau main ini, lu gak mau main lu keluar, seperti yang dia lakuin mungkin ada di intern atau di MU, dia mungkin, dia keras, dia punya sistem sendiri, dia punya prinsip sendiri yang menjadikan kalau anak gua harus terus sama gue, gua mau masih gelar untuk Madrid, tapi lu harus terus sama gue ya itulah yang terjadi sampai sekarang, yang seperti kita lihat, buktinya adalah Pedro Leon Pedro Leon, sama sekali, istilahnya ya dia gak menurut lah sama si senior si Mourinho ini, ya akhirnya dia sekarang pindah ke GTA V dan mungkin ada di GTA V sendiri juga harus menurut yang benar gini, dari jaman di Porto lalu di Chelsea, Inter, Mourinho selalu ngebelah pemainnya kan dia selalu berusaha mengalihkan spotlight dari pemainnya, biar gua aja nih yang keras banget gitu kan berapa minggu lalu, Mourinho ngomong, kalau dia marah-marah gitu dia bilang, gua gak punya team gitu kan, kalau yang main buat gua gitu kan, terus selama si Ronaldo bilang dia gak serang katanya nih Madrid, terus sebenernya ada apa tuh? jadi, gak tau berapa ga berita, kan gua juga gak tau ya, berita berapa ga cuma intinya, cuma sebuah, tau juga kan, akhir-akhirnya kan, terus selama semua kan gua, gua bukan baik-baik aja lah, dalam kasian baik-baik aja, dalam kasian baik-baik aja entah ibu punya media lagi, pas lagi gak ada berita apa gitu kan, makanya bisa diceritakanlah isu lah, gua sih tapi pilih lain juga sih, yang mana itu untuk tetapkan musimedia doang sih, misalnya si RKB gilang-gilangnya enggak, 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 enggak jadi, pasti masih ngajak gitu pas kemarin terakhir kan, pas kontes sebelum lawan Mallorkaya itu kan, dia bilang nanti siapa yang media kiri? ego aja di bagian kiri, lu sampai cek ke media spam-nya, bener dia ngomong higuin dari bagian kiri tapi pas ada kata-kata, lu lucem berlaka gitu, makanya sampai pas tadi mau kick off, banyak yang nanya mas, kok saatnya enaknya gak ada higuin di bagian kiri sih? iya, itu cuma lu lucem doang, jadi seri-seri doang, jadi apa, jangan seri-seri fans ini kan salah satu fans yang kejam ya, di dunia ini, kalau kejam memang, kejam karena lu, enggak semuanya, kalau nonton di TV, di Grindr Club gitu, enggak, enggak semua kalau punya fans yang kalau enggak suka mempelatih, ya dia tuh mainnya bakal nge-waiving-waiving bendera putih gitu, kan dia tuh enggak gila kan buat-buat pelatihnya gitu, dan dari sebelum Mourinho datang, semua pelatih yang ada kan beberapa kali ganti-ganti kan, dan cuman penyak-penyak semua gitu kan, ditendang semua, terus datang Mourinho yang memang akhirnya kayak worst class gitu, yang bisa mengendalikan permainan Madrid nah, lalu kalau soal transfer Madrid sendiri musim ini, gimana lu menggiat apa? kalau puas atau bisa dapet yang lain sebenernya? kalau, gimana sih, dari Madrid, Madrid itu udah puas banget, karena dia bisa jadi PM, defensive mid-job, maupun dia jadi pengatur serangan, sebenarnya pengatur serangan itu udah punya dua, si Ozu sama Raka, jadi kalau misalnya.. kakak yang udah tidak mudah beri, masih kenteng sih jadi, Wardek bisa ngisi di posisi, dia menemani Sabi atau menemani Sabi Kedira jadi dia bisa di posisi itu, dia bisa juga mengganti dari Ozu maupun kakak jadi, dengan pembelian Madrid sih, gue bilang cukup puas gitu kalau Asian mungkin hanya tambahan, menurut gue jadi, Asian itu kok minyak gitu? nah, jadi, mungkin si Mourinho ngebaca, nantangnya ada seperti apa dari format India, ya mungkin Asian ini yang cukup, lagi di Chelsea juga, dia juga digeser kan? jadi, ya istilahnya sebagai pelengkap kalau H2NX sama Barcelona gimana? kalau makin di sini sih, makin udah melimbang ya dari kami.. tadi, kalau sekarang sudah melimbang, tadi yang melimbang saya mau kasih umpul satu, ya ? apa? maunya umpul satu kan? umpul satu coba, dari, kan, dari, sejak Mourinho lah hadir ya awalnya kan tau kan, selagi Pradibang, dan sampai.. ada.. ada, ada.. itu.. lama dari itu ya? itu haram.. itu haram makin sedang baca.. makin sudah baca bangka, dia sudah malah di marketnya kan? sampai kira-kira pelatihnya mereka mundur lah, mungkin karena stress sama Morinio kan? tapi aku sih stress, karena si war dewan yang kata Morinio-Morinio kan orangnya segini banget deh janggu otresikologis gitu tapi kan si Pep itu kan sama Morinio kan dulunya, satu start dengan pemain maksudnya istilahnya gila sebenernya Morinio tau kelemahannya apa, cuma karena patut nomor keluar yaudah sekarang akhirnya Morinio udah ga dianggap itu kan di bersama, dia dipanggil The Translator punya sejarah emangnya oke, kalau menurut lo bisa menyimpulkan dalam suatu kalimat madad musim ini kayak gimana? sudah kita tutup suara? apa ya? susah digambarkan maksudnya apa ya? kalau barapan lo apa musim ini? madrid itu sama seperti yang sebelumnya lost galactic loss jadi dia satu adalah kata untuk dia adalah kemenangan jadi madrid tidak boleh dengan cara apapun sesuai dengan ya, sesuai dengan apapun asaf ya? asaf ya? ya oke, gue menurutnya sekarang tim ini adalah ladisima ladisima oke selain sepuluh sebenarnya sepuluh itu harus ke sepuluh asil dapet champion oke gracias senyor madif dan senyor alam madrid alam madrid oke waktu itu ingin sekian nonton blog kita bersama teman teman dari madisa indonesia jangan lupa cek www.toto.com dan follow twitter at bulan total adios terima kasih menonton! Terima kasih terima kasih